Sampai jumpa di video selanjutnya Kita berjumpa kembali dengan penuh syukur dan sukacita mari kita datang di hadapan Tuhan kita berdoa Bapak terima kasih pagi hari ini kami diberikan sukacita kami diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan Berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa amin Saudara yang diberkati Tuhan tema kita adalah Allah andalanku Saya akan membacakan dari kitab keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6 demikian Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku Saudara yang dikasih Tuhan adalah seorang pemuda datang kepada gurunya Dan mengeluh karena uangnya telah habis digunakan berfoya-foya Dan tidak lagi punya teman Sang guru memberikan penghiburan agar tetap tenang Karena beberapa hari kemudian keadaan akan menjadi kembali normal Sang pemuda sukacita mendengar pesan baik tersebut dan bertanya Apakah saya akan kembali menjadi kaya raya dan punya banyak teman Sang guru menjawab Bukan begitu nak Kamu akan terbiasa menjadi orang miskin dan tidak punya teman Saudara yang dikasih Tuhan tidak sedikit orang-orang Yang menggantungkan dirinya terhadap janji-janji manis Dan hal-hal fana di dunia tidak terkecuali orang-orang Kristen Ada orang-orang yang berburu harta dan menumpuk kekayaan Sebagai jaminan kehidupan Ada orang-orang yang berupaya tainar Dan memiliki popularitas tinggi sebagai prioritas hidup Ada orang-orang yang menempuh segala cara Agar memiliki jabatan dan kedudukan tinggi Supaya tentram menjalani kehidupannya Meskipun upaya dan angan-angan mereka terbilang sia-sia Jika kekayaan saudara bisa menjamin kehidupan Maka Otto Beysen seorang miliarder asal Jerman Tidak meninggal bunuh diri gara-gara frustasi dan penyakitnya yang tidak tersembuhkan Dia meninggalkan kekayaan sebesar 46 triliun pada tahun 2013 Saudara jika ketenaran dan popularitas bisa menjamin kehidupan Makan Oh In Ye seorang aktis Korea Tidak perlu melakukan percobaan bunuh diri di kediamannya Dan akhirnya nyawanya tidak terselamatkan Meski di ruang IGD sempat bernafas kembali Tetapi beberapa jam kemudian mengembuskan nafas terakhirnya Dalam realitas ini Kita perlu kembali mengandalkan Allah sebagai satu-satunya otoritas tertinggi Yang wajib disembah dan dimuliakan dalam kehidupan kita Di tengah perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi Firman Allah dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 1-6 Menjadi krusial untuk diyakini dan dipraktekan Allah dengan tegas memberikan perintahnya Agar umat Israel hanya menyembah Allah Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan Allah memerintahkan mereka Supaya tidak menduah hati Dan tidak membuat patung yang menyerupai apapun Allah menyatakan dirinya adalah Allah yang cemburu Namun Allah akan menunjukkan kasih setia Kepada umat yang mengasihi Dan yang berpegang kepada sekenap perintahnya Saudara yang dikasih Tuhan Mengapa Allah memberi perintah ini kepada mereka? Karena Allah tahu bahwa mereka hidup di sekitar bangsa-bangsa yang menyembah berhala Mereka tidak menyembah Allah yang hidup tetapi Allah yang mati Allah mengendaki umat Israel hidup dalam pemeliharaannya Bahkan menjadi saksi-saksi Allah yang benar dan hidup Inilah yang penting dalam keadaan kita hari ini Karena kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki banyak ilah Kita wajib meyakini dan percaya Kepada satu-satunya Allah yang hidup Ketika kita memasuki masa prapaskah Kiranya pesiaran iman kita Menolong untuk semakin setia kepada Allah yang hidup itu Oleh karena itu kunci Allah andalanku Saya singkat setia Apa itu setia? Setia adalah sepenuhnya percaya Saudara andekan kita jatuh sakit dan pergi ke dokter Setelah melalui pemeriksaan yang panjang Dokter meneliti dengan teliti Mengatakan bahwa kita menderita suatu penyakit yang fatal, kronis Namun ilmu kedokteran telah menemukan obatnya Kita mungkin mengenal dokter ini sebagai dokter yang terbaik yang pernah ada Sehingga diagnosanya selalu tepat Dan pengobatan yang dianjurkannya adalah satu-satunya harapan kita Namun demikian kita harus meminum obatnya Jika kita hanya tinggal berbaring dan tidak mau meminum obatnya Kita pasti tidak tertolong bukan? Demikian pula halnya dengan tawaran keselamatan dari Allah Kita mungkin berkata bahwa kita yakin cerita tentang Yesus itu benar Namun jika kita tidak mengimaninya Kita akan binasa selama-lamanya Kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi Dialah satu-satunya penyembuh segala dosa kita Ia Tuhan juruselamat hidup manusia Iman di dalam Kristus adalah satu-satunya hal Yang menyelamatkan Anda dari keputusasaan Kata C.S. Lewis Kita mesti sepenuhnya percaya Akan otoritas dan kuasa Allah Allah adalah sumber kehidupan yang sejati Tidak hanya di surga tetapi juga di bumi Yang kedua Tidak ada ragu melakukan perintahnya Saudara seandainya Allah memberikan kuis Tentang kekristenan kepada kita Yang mengaku sebagai orang-orang percaya Banyak yang akan memperoleh nilai baik Kita semua dapat menjawab Ya benar Untuk pertanyaan seperti ini Apakah Kristus mati Bagi dosa-dosa kita Apakah dia bangkit dari kematian Apakah dia akan datang kembali ke dunia Barangkali kita akan menjawab Ya benar Pendeta sekaligus penulis Bruce Larson mengatakan Bahwa dari kecil ia dididik Untuk menerima doktrin alkitabiah yang demikian Namun akhirnya ia merasa Allah mengajukan beberapa pertanyaan baru Allah mengajukan pertanyaan demikian Akankah kau mempercayaiku dengan segenap hidupmu Ya atau tidak Yang kedua Akankah kau menyerahkan diri pada gerejaku Ya atau tidak Dan yang ketiga Akankah engkau melayaniku Melalui hubunganmu dengan sesama Ya atau tidak Saudara Hanya jika Bruce Larson menjawab Ya Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Maka Allah benar-benar nyata dalam hidupnya Kita tidak cukup hanya percaya melalui perkataan kita Tetapi harus percaya di dalam hati dan keseluruhan hidup kita Allah tidak pernah merancang malapetaka dalam hidup kita Rancangannya adalah kebaikan dan damai sejahtera Allah mengendaki setiap kita hidup bahagia Setia dan bersamanya di surga Ini tidak sekedar keyakinan Namun harus dipraktekan Sejarah manusia adalah kisah panjang yang mengerikan Tentang manusia yang mencoba menemukan sesuatu Selain Tuhan yang akan membuatnya bahagia Itu kata C.S. Lewis Oleh karena itu mari kita percaya Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Adalah Allah andalan kita satu-satunya Amin Tuhan terima kasih Kiranya kami dimampukan menjalani hari ini dalam kebahagiaan Karena kami tahu kami punya andalan Dalam nama Yesus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati